Selamat malam dokter, nama ku Chong Nin, aku mahasiswa di UKL Aku punya dua pertanyaan, tapi pertanyaan kedua apabila diizinkan panitia Jadi pertanyaan pertama ku adalah Oke, seperti yang aku bicarakan tadi, kau membicarakan tentang persaudaraan manusia Ini terdengar seperti solusi potensial agar tercipta kedamaian umat beragama Di antara banyak agama di dunia, jadi kupikir masalah terbesarnya adalah Seperti misalnya kekristenan terbagi dalam banyak sekte, mereka punya banyak sekte Banyak pemahaman yang berbeda oleh para pendeta dan umatnya Jadi berdasarkan faktor manusia ini yang cenderung salah memahami agamanya Menyimpang dari kitab mereka dan agama mereka Apa responmu terhadap masalah ini dokter? Atau kepada tantangan terbesar ini terhadap persaudaraan manusia? Sudara ini bertanya bahwa kita melihat dalam beberapa agama, misalnya kristen Orang-orang memahami kitab mereka berbeda-beda Dengan begitu ada berbagai bagian dan itu menyebabkan perbedaan Dan apa solusinya? Sudara, solusinya adalah kau kembali pada kitabmu Dan jika ada banyak pemahaman Dan dengan banyaknya pemahaman ini bisa jadi ada kontradiksi Maka kau pilih pemahaman yang tidak berkontradiksi Misalnya, kau baru saja mendengar penanyaan sebelumnya di mana dia bertanya Kenapa pria tidak boleh menikahi wanita ahli kitab manapun? Dan setiap orang setuju bahwa kau boleh menikahi wanita dari ahli kitab Jadi aku memberi alasan logisnya Bahwa jika aku percaya kamu bisa menikahi ahli kitab manapun Maka akan ada pertentangan dalam Quran Karena salah satu ayat Quran berfirman Engkau tidak boleh menikahi orang musrik Dan orang-orang yang menyembah Yesus Kristus telah melakukan kesesatan Itulah firman Tuhan Jadi aku memberikan jawaban yang tidak berkontradiksi Jadi orang yang berakal sehat manapun Akan lebih setuju dengan jawabanku atau jawaban manapun yang tidak berkontradiksi Begitu juga dengan penanyaan sebelumnya yang berkata Aku percaya Yesus adalah anak Tuhan Jika kau percaya Yesus Kristus adalah anak Tuhan Adam juga anak Tuhan Ephraim juga anak Tuhan Jadi apakah kau anggap mereka sama dengan Yesus? Dia berkata tidak Jadi mereka berkata sesuatu tapi tidak paham Jadi jika ada berbagai pemahaman Maka aku katakan Kenapa engkau begitu menghormati Yesus Tapi tidak kepada Nabi yang lainnya Apa yang mereka katakan sebenarnya Anak yang dilahirkan Tuhan Dan kata dilahirkan Itu telah dihapus dari Bibel Jadi ketika kau mempelajari Ketika kau melakukan analisis secara logis Engkau akan sampai kepada kebenaran Seperti yang Yesus Kristus katakan dalam Kebenaran itu akan memerdekakan kamu Jadi ketika kau melakukan penelitian Kau akhirnya akan tahu mana yang benar Tapi jika kau secara buta mengikuti gereja Atau pemuka agama tertentu Secara buta tanpa mengecek benar atau salah Kau akan menemukan masalahnya Jadi itulah mengapa ketika kau membaca Tafsir dari kitab manapun Kau harus melihat beberapa logis kaya Dan apakah ia saling berkaitan Dan jangan hanya mengutip ayat tanpa melihat konteksnya Jika kau mengutip satu ayat keluar dari konteksnya Dan menafsirkannya Kau harus memahami kitabnya secara penuh Ketika kau memahami secara penuh Maka tafsir yang memenuhi persaratannya adalah yang benar Jadi kita harus teliti dalam mempelajarinya Saudara-saudara Maka kau akan menyadari Mana terjemahan dan penafsiran yang benar dari kitab itu Semoga menyebabkan pertanyaanmu Apakah kau punya pertanyaan lain? Kau bilang kau punya dua pertanyaan Ya tapi apakah panitia masih punya waktu? Karena penuh yang sebelumnya boleh Kau juga boleh Oke jadi ini hanya pertanyaan singkat Tadi kau membicarakan tentang muslim Seorang muslim tidak boleh menyembah berhala Benda ataupun apapun juga Karena Tuhan tidak berbentuk Dan dia berada di luar pemahaman kita Jadi aku berpikir Berdasarkan apa yang ku amati Aku mungkin saja salah Tapi ketika seorang muslim berhaji ke Mekah Kenapa arah ibadahnya menghadap Kesebuah kotak batu di tengah-tengah Jadi bukankah ini berkontradiksi dengan Larangan menyebabkan berhala Pertanyaan yang sangat bagus Bahwa jika Islam melarang menyebabkan berhala Aku tidak berkata Tuhan tidak berbentuk Melainkan Tuhan ada bergambar Beda antara tidak berbentuk dan tidak bergambar Jika kau memahami seperti itu Ada kesalahan besar Aku berkata Tuhan itu tidak bergambar Bukan tidak berbentuk Berbeda antara tidak bergambar dan tidak berbentuk Kau bertanya Bahwa jika Islam menentang penyembahan berhala Ketika kau pergi haji Dan kau bersujud kepada Kaabah Bukankah ini sama dengan menyembah berhala Dan ini ku tulis dalam bukuku Hal yang paling sering ditanyakan Ini nomor yang ke sembilan Hal yang paling penting sering ditanyakan Tentang Islam oleh non-muslim adalah Jika Islam menentang penyembahan berhala Kenapa kau bersujud menghadap ke Kaabah Dan jawabannya adalah Tidak ada muslim manapun yang menyembah Kaabah Kaabah adalah Qiblat kami Petunjuk arah kami Karena kami mempercaya persatuan Misalnya sekarang semua muslim yang ada disini Ingin melaksanakan sholat Sebagian berkata Mari menghadap utara Sebagian berkata selatan Timur atau barat Tidak ada persatuan Jadi untuk persatuan dimanapun kau berada Kau menghadap Kaabah Ayatnya dari Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 144 yang berfirman Ketika kamu sholat Menghadaplah ke arah Kaabah Jadi Kaabah adalah Qiblat Ini bukan karena kami menyembahnya Lebih jauh muslim adalah penemu peta dunia Al-Idrisih pada tahun 1554 adalah manusia pertama Yang menggembar peta dunia Ketika muslim menggembar peta dunia Kutub selatan ada di atas Kutub utara di bawah Dan Kaabah ada di tengah-tengah Kartu grafer barat datang Dan mereka membalikkan petanya Kutub utara di atas Kutub selatan di bawah Meski begitu Kaabah tetap di tengah-tengahnya Jika kau tinggal di utara Kau menghadap ke selatan Jika kau tinggal di selatan Kau menghadap ke utara Jika kau ada di barat Kau menghadap ke timur Jika kau tinggal di timur Kau menghadap ke barat Kaabah adalah pusat dari dunia Ketika orang-orang pergi umrah Ketika muslim pergi umrah Atau ketika kami berhaji Kami mengelilingi Kaabah Dan kenapa kami mengelilinginya Karena ini adalah perintah Tuhan Alasan logis yang dapat kupikirkan Setiap lingkaran punya satu titik pusat Ketika kita mengelilingi Kaabah Kita bersaksi bahwa Tuhan hanya satu Dan pertanyaan dari Khalifah kedua Islam Umar Radiyallahu'an Dia menyebutkan dalam Sahih Bukhari volume 2 Dalam kitab haji Bab 56 Hadis nomor 675 Umar Radiyallahu'an Khalifah kedua Islam Dia berkata Batu hitam ini tidak dapat memberi manfaat bagiku Dan tidak ada mencelakakanku Aku mengecup hanya karena melihat Rasulullah mengecupnya Pertanyaan ini bahwa Batu hitam ini tidak dapat memberikan manfaat Atau mencelakakan Cukup untuk membuktikan bahwa Muslim tidak menyembah Kaabah Dan yang terakhir Di zaman Rasulullah Ada sahabat yang sering berdiri di atas Kaabah Dan mengumandangkan adat Tidak ada penyembah berhala yang Relah berdiri di atas berhala yang disembahnya Jadi ini membuktikan Tidak ada Muslim yang menyembah Kaabah Kaabah hanyalah Qiblat Hanya petunjuk arah Semoga itu menjawabmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!